Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku semuanya pemirsa woton Jawa ofisial. Tahun 2021 sebentar lagi berakhir dan akan berganti menjadi tahun baru yaitu tahun 2022. Menyambut tahun baru 2022, beberapa orang percaya bahwa akan ada kemungkinan terjadinya hal-hal buruk terhadap pemilik woton tertentu. Entah itu hal buruk dalam aspek jasmani atau fisik, rohani, rezeki, bahkan hingga dari aspek supranatural. Hal tersebut lantaran pada tahun baru yaitu tanggal 1 Januari tahun 2022 mempunyai pasaran Sabtu Pahing, di mana perayaannya akan berlangsung pada hari Jumat Legi malam tanggal 31 Desember tahun 2021. Berdasarkan perimbunan Jawa, ada beberapa woton yang tidak cocok dengan pasaran tersebut, sehingga akan tertimpa marah bahaya. Oleh karena itu, para pemilik woton yang dimaksud haruslah waspada dan tidak luput untuk terus memohon perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Berikut ini adalah 6 woton yang harus waspada di malam tahun baru 2022 nanti, yaitu yang pertama, Kemis Kliwon. Kemis Kliwon mempunyai jumlah Neptune 16, yaitu Kemis 8 dan Kliwon juga 8. Orang yang pasaran lahirnya Kemis Kliwon tenderung akan kalah energinya dengan pasaran Sabtu Pahing. Pada hari Sabtu Pahing, woton ini akan mulai melemah, sehingga apa yang menjadi pelindung dirinya akan juga melemah. Ini menyebabkan dirinya rawan, sehingga mudah diserang dan menjadi mangsa oleh energi goib yang ingin mencelakainya. Orang dengan pasaran Kliwon mempunyai unsur goib yang disebut dengan muhlimah dan mempunyai warna aura dominan hijau. Selain itu, woton Kemis Kliwon juga terdiri dari elemen tumbuhan dan api. Elemen dan unsur inilah yang dipercaya akan melemah di hari pasaran Sabtu Pahing, sehingga tidak bisa melindungi pemilik woton Kemis Kliwon. Apabila pemilik woton Kemis Kliwon hendak keluar rumah pada malam tahun baru, hendaknya menghindari arah selatan dan barat dengan pedoman rumahnya sebagai titik pusat. dan hendaknya untuk memanjatkan doa sesuai keyakinannya sebelum keluar dari rumah. Kemudian, meton yang kedua yaitu Sabtu Wagi. Sabtu Wagi mempunyai jumlah Neptune 13, Sabtu 9, dan Wagi 4. Malam tahun baru yang adalah pasaran Pahing merupakan pasaran dengan Neptune yang terbesar yaitu 18. Kekuatan energi dan aura dari Sabtu Pahing juga akan melemahkan orang dengan pasaran woton Sabtu Wagi. Mungkin kadang pemilik woton ini merasakan badannya lemas, tidak bertenaga, dan malas untuk melakukan apapun. Bisa jadi itu terjadi pada hari Sabtu Pahing. Orang dengan woton Sabtu Wagi ini mempunyai unsur goib yang disebut dengan aluwamah. Aura yang mendominasi unsur goib ini berwarna hitam. Warna aura hitam ini dominan memancar pada bagian perut dan jari telunjuk. Mereka yang memiliki aura aluwamah dipercayai mempunyai bakat alamiah dalam usaha perdagangan. Sehingga kebanyakan orang pasaran wagi adalah perdagang yang unung. Selain unsur goib, meton Sabtu Wagi juga mempunyai elemen tanah pada dirinya. Kedua unsur inilah yang berperan penting dalam kehidupan spiritual Sabtu Wagi. Namun dengan datangnya Sabtu Pahing, maka mereka akan melemah dan membuat sang pemilik woton menjadi rentan terhadap kesialan dan ketidakberuntungan. Baik yang bersifat goib maupun tidak. Apabila Sabtu Wagi hendak keluar merayakan pergantian tahun, sebaiknya pergi ke arah timur atau utara. Dengan titik pusat adalah rumah Anda. Serta jangan lupa untuk selalu berdoa memohon perlindungan. Yang ketiga, Kemis Wagi. Kemis Wagi mempunyai jumlah Neptune 12, berasal dari Kamis 8 dan Wagi 4. Penjaga dari Kemis Wagi juga akan terpengaruh menjadi lemah pada hari Pasaran Sabtu Pahing. Kemis Wagi yang biasanya adalah orang yang bersemangat, giat bekerja pada hari Pasaran Sabtu Pahing, cenderung akan merasa lesu dan tidak bergairah. Gerbang yang membentengi orang Kemis Wagi ini akan ditinggalkan penjaganya, sehingga ditakutkan bila dia bepergian jauh atau mengadakan hajatan pada Pasaran Sabtu Pahing, hasilnya tidak akan bagus. Unsur goib pada orang Kemis Wagi dikenal dengan nama Al-Wamah, di mana pada hari Sabtu Pahing, unsur goib ini akan melemah. Dua unsur lainnya yang menjadi bagian dari weton Kemis Wagi adalah tanah dan api, di mana Sabtu Pahing juga mempunyai unsur yang sama, hanya lebih kuat. Apabila orang Kemis Wagi hendak keluar rumah pada perayaan malam tahun baru, sebaiknya tidak pergi ke selatan ataupun barat, dan senantiasalah untuk berdoa. Kemudian, weton yang keempat adalah Rebu Kliwon. Rebu Kliwon mempunyai jumlah Neptune 15, yaitu Rabu 7 dan Kliwon 8. Pada malam perayaan tahun baru 2022, orang Rabu Kliwon sebaiknya lebih berhati-hati dan waspada. Hal ini disebabkan oleh wetonnya yang akan melemah di hari itu, yang bertepatan dengan hari Pasaran Sabtu Pahing. Secara mata batin, kodam penjaga orang dengan weton Rabu Kliwon akan melemah, sehingga tidak akan bisa melindungi sang pemilik weton dari serangan hal-hal jahat. Kondisi seperti ini bisa menyebabkan gampang kesurupan, terkena santat atau guna-guna, maupun kecelakaan yang disebabkan oleh energi negatif. Pasaran Kliwon mempunyai unsur goib yang disebut dengan muhlimah. Dia digambarkan dengan aura yang berwarna dominan hijau. Orang yang mempunyai kekuatan goib muhlimah cocok bila menjadi seorang pendidik. Hal tersebut dikarenakan ia cenderung mempunyai kecerdasan intelektual. Rebu Kliwon ini juga mempunyai unsur bawaan lahir berupa unsur tumbuh-tumbuhan, di mana pada hari Sabtu Pahing, unsur tumbuhan ini akan kalah dan terbakar oleh api dari Sabtu Pahing. Pergilah ke arah utara dan timur jika masih tetap ingin merayakan malam pergantian tahun baru. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa meminta keselamatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian reton yang kelima yaitu Senen Kliwon. Senen Kliwon mempunyai jumlah Neptune 12, yaitu Senen 4 dan Kliwon 8. Orang berweton Senen Kliwon juga akan melemah di hari Pasaran Sabtu Pahing, yang bertepatan dengan malam perayaan tahun baru 2022. Orang Senen Kliwon yang mempunyai unsur bawaan lahir berupa tumbuh-tumbuhan akan kalah dengan kekuatan unsur api Sabtu Pahing. Untuk Anda, pemilik Senen Kliwon, jangan pergi ke arah selatan dan barat apabila Anda tetap ingin pergi merayakan malam pergantian tahun baru. Selalu waspada, berhati-hati, dan yang utama adalah berdoa. Kemudian reton yang terakhir yaitu Jumat Wagi. Reton Jumat Wagi mempunyai jumlah Neptune 10. Jumat Wagi ini akan menjadi reton terakhir yang harus berhati-hati dan waspada pada malam pergantian tahun 2022. Pasaran Sabtu Pahing akan melemahkan semua unsur yang dimiliki oleh weton Jumat Wagi. Unsur udara dari weton Jumat Wagi ini akan dibakar habis oleh unsur api dari Sabtu Pahing. Begitu pula Awrok Goib Aulawamah yang dimiliki oleh weton Pasaran Wagi ini akan dilemahkan juga oleh Awrok Goib Pahing milik Sabtu Pahing. Itulah mengapa Jumat Wagi sebaiknya menghindari untuk pergi pada perayaan malam tahun baru, apalagi yang tempatnya jauh dari rumah kediaman. Energi-energi jahat yang banyak terdapat di jalan raya atau rumah kosong, serta pohon besar yang mungkin secara tidak sadar Anda lewati, akan memberi pengaruh buruk kepada Anda, misalnya kecelakaan. Apabila Anda masih ngotot untuk pergi, usahakan ke tempat yang tidak terlalu jauh, dan pergilah ke arah timur atau utara untuk mendapat keselamatan. Dan jangan lupa selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sahabatku semuanya, demikianlah. 6 meton yang harus berhati-hati pada saat perayaan malam tahun baru. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat menikmati. Terima kasih.